Hey yo semuanya kembali lagi nih dengan ini Crash Movie Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Terus puasanya gimana? Udah ada yang bolong gak nih? Hayo Pas puasa gini kalau di siang bolong kalian lagi mager ngapain nih? Kalau mager ya tonton dulu ini Crash Movie Nah film yang kali ini bakalan kita review berjudul Long Visit Yang sepertinya bakalan menguras banyak tisu nih di rumah Karena film ini bergenre drama seorang ibu dan anak Ngomong-ngomong soal ibu, emang kasih sayang ibu tidak terbatas guys Dan tergambar di film ini Mungkin ada yang lagi nonton sama ibunya nih Berarti cocok banget sama film yang satu ini Film ini menceritakan tentang kedekatan hubungan seorang anak dengan ibunya Dalam menghabiskan hari-hari terakhir dalam hidup sang anak Yah dalam film ini ibu Jisuk adalah seorang wanita biasa dan pekerja keras di suatu wilayah pedesaan Sebagai seorang single parent Sang ibu selalu membanggakan Jisuk dan menceritakan apapun pencapaian yang telah diraih oleh sang anak Untuk membahagiakan Jisuk, sang ibu melakukan apapun meski dirinya harus terluka dan bekerja semakin keras Sebagai seorang anak, tentu saja Jisuk bersyukur memiliki ibu sebaik itu Namun, di saat yang bersamaan pula, dirinya mengeluh karena merasa sudah dewasa Sementara dirinya masih saja diperlakukan seperti anak kecil oleh ibunya Ketika dewasa, Jisuk bekerja di kota dan membangun rumah tangga di sana Meskipun dengan barang hati, sang ibu pun melepaskan sang putri untuk mandiri Akan tetapi dirinya tetap saja menceritakan capaian-capaian yang diraih oleh sang putri Yang kini tinggal di kota Film ini tayang perdana pada 22 April 2010 guys Dan mendapatkan rating 7,4 versi IMDB Oke, tidak usah berlama-lama lagi Yuk di like, komen, share, dan subscribe Dan hidupin juga lonceng notifikasinya guys Supaya kalian tidak ketinggalan dengan review-review selanjutnya Dan inilah film The Long Visit Pada siang hari, suami dan anak Jisuk mengantarnya ke stasiun Jisuk akan pergi ke kempung halamannya guys sendirian Di perjalanan, dia melihat pemandangan seorang anak kecil bersama ibunya Di sini, Jisuk mulai mengingat lagi nih Masa-masa kecilnya saat berada di kempung halamannya Saat Jisuk berusia 7 tahun Dia sering ikut ayahnya bekerja seorang sopir bus Bahkan saat pulang sekolah, Jisuk selalu bersama ayahnya Sesampai di rumah, Jisuk disambut hangat nih oleh ibunya Dan Jisuk seperti anak kesayangan gitu guys Ibunya memberikan makanan kesukaan Jisuk Dan malah tidak membaginya ke adiknya Tapi adiknya bangun dan makan berdua dengan Jisuk Setelah itu, Jisuk memberitahu ibunya tentang pekerjaan sekolahnya Yaitu dia disuruh mengumpulkan kotoran ke tempatnya Ibunya dengan sabar menemani Jisuk yang kesusahan BAB Dan mengumpulkan kotorannya Beberapa tahun kemudian di sebuah pasar Jisuk menemani ibunya belanja Ibu Jisuk terkenal sangat pelit guys Apalagi soal tawar-menawar Sampai membuat Jisuk malu Melihat kelakuan ibunya yang seperti itu Pekerjaan ayahnya yang hanya seorang sopir ini Sering diejek oleh penumpangnya Karena kakinya yang cacat Sebulan belanja, ibu Jisuk selalu menabung Uang hasil belanjanya Tak lama kemudian suaminya datang Dan marah-marah nih Sepertinya suaminya sedang mabuk Jisuk dan adiknya yang selalu ketakutan dan menangis Saat mendengar ayahnya yang sedang mengamuk kepada ibunya Ibunya selalu bersikap tidak terjadi apa-apa Di depan anaknya Tapi Jisuk kesal melihat itu Jisuk akhirnya pergi dan duduk bersantai di jembatan Menemui sahabatnya Jisuk curhat kepada sahabatnya Kalau dia tidak ingin menikah setelah melihat rumah tangga orang tuanya Sin beralih ke sekolah Di sekolahnya saat rapat wali murid Ibu Jisuk datang telat nih guys Dan Jisuk keluar Bukannya menyebutnya Ternyata Jisuk malah mengusir ibunya Untuk tidak usah datang saja Karena Jisuk malu ibunya memakai pakaian jelek Ibu Jisuk pun pulang dengan bersedih Tapi dia tidak menunjukkan kesedihannya di depan Jisuk guys Dan pada malam hari Saat Jisuk pulang sekolah Dia melihat sendiri ibunya sedang dipukuli oleh ayahnya Jadi Jisuk makin marah Dan menempar semua piring-piring Dan langsung pergi Ibunya mencari Jisuk Karena hari itu sudah malam Dan menemukan Jisuk ada di pondok depan Jisuk marah besar kepada ibunya Kenapa dia selalu diam saja selama ini Kalau dipukuli sama ayahnya Dan kenapa tidak memilih cerai Dan jawaban ibunya itu Yaitu demi Jisuk Karena jika ibunya memilih pergi Maka Jisuk tidak akan mendapatkan kehidupan seperti sekarang Malahan Jisuk akan lebih menderita bersama ayahnya Mendengar hal itu Jisuk seperti menyesal guys Karena sudah marah kepada ibunya Yang berkorban demi dirinya Sejak saat itu Jisuk mulai bersikap sedikit lebih baik kepada ibunya Saat ibunya sedang bersih-bersih Dia bilang kepada ayahnya Kalau besok ingin kuliah di Seoul Dan ayahnya melarangnya Karena kuliah di sana mahal dan jauh Adiknya dan Jisuk keluar dengan muka kesal Sambil bilang Kalau Jisuk sudah tidak butuh uang tabungan ibunya untuk kuliah Ibunya kesal mendengar itu Tapi ternyata Maksud Jisuk mendapatkan biaya siswa Yang membuat ibunya tidak perlu membayar sepeserpun Di pasar ibunya membelikan beberapa baju Untuk dibawa Jisuk ke Seoul Dan ibunya sangat bangga nih Atas pencapaian anaknya yang diterima di kuliah di Seoul Keesokan harinya Semua kolegera Jisuk mengantar Jisuk Untuk pergi kuliah Dan ini pertama kalinya mereka berpisah Ibunya sangat sedih guys Dan berat untuk melepaskan Jisuk Karena dia akan pergi Tapi demi masa depan Ibunya ini pun harus kuat Dalam kereta Jisuk melihat isi bawaan dari ibunya Yaitu semua makanan kesukaannya Dan juga tabungan ibunya selama ini untuk Jisuk Ternyata selama ini ibunya selalu pelit Dan menawar dengan maksa Yaitu agar uangnya masih ada sisa Untuk ditabung Dan diberikan kepada Jisuk Membaca hal ini Jisuk menangis guys Dan dia pun terharu Jisuk sudah mulai terbiasa hidup sendiri Dan dia sangat semangat untuk pergi kuliah Sepulang kuliah Jisuk harus juga langsung bekerja Demi membiayai kehidupannya disana Pada malam hari Jisuk gak bisa tidur nih Dan dia menelpon ibunya Ibunya menyanyikan lagu nih kepada Jisuk Lewat telepon Agar Jisuk bisa cepat tidur Di tempat penghalusan bahan makanan Ibu Jisuk diejek nih sama tetangganya Yang bilang Kalau Jisuk tidak akan diterima menjadi aktris Karena Jisuk kurang cantik katanya Dan hal ini membuat ibunya benar-benar marah Di stasiun ibu Jisuk pun menyusul Jisuk sangat senang menjemput kedarangan ibunya di stasiun Barang bawaan ibunya sangat banyak guys Sampai membuat mereka kesusahan Tapi di jalan Barang-barangnya juga melabarantakan Dan lagi-lagi membuat Jisuk agak kesal Sama sikap ibunya ini Karena sebenarnya tidak perlu membawanya Karena disana juga banyak yang jual makanan seperti itu Di tempat kos Jisuk Ibunya tidak sengaja nih Menciduk Jisuk sedang telepon-teleponan Mesra gitu guys Dan ibu Jisuk bangga Karena Jisuk sudah mulai suka sama lawan jenisnya Saat kerja ibunya menelpon Dan bilang kalau ibunya akan kesana lagi Menunggu Jisuk Tapi karena Jisuk kelelahan Dia pun langsung menutup teleponnya Satu minggu kemudian Ibu dan ayah Jisuk datang ke kota Menggunakan pakaian rapi Karena mereka akan bertemu dengan keluarga pacar Jisuk Ibu Jisuk ini sangat excited guys Dengan memakai pakaiannya yang sangat mewah itu Sampainya di rumah pacar Jisuk Orang tua pacar Jisuk ini malah mengejek Jisuk Karena tidak sepadan dengan anaknya Ibu Jisuk pun tidak bisa menahan emosinya Mendengar anaknya yang diejek seperti itu Dan sepertinya mereka semua direndahkan Ibu Jisuk pun keluar dengan sangat emosi Sampai merobek pakaiannya itu Sampai di tempat Jisuk Ibunya sangat marah kepada Jisuk Kenapa Jisuk berpacaran dengan pria yang keluarganya merendahkan dirinya Mendengar hal itu Jisuk meminta maaf dan menangis Dan bilang dia tidak akan menikah dengan pria itu Tapi mendengar itu Ibu Jisuk malah tersentuh dan merasa bersalah Karena sikapnya tadi yang membuat Jisuk tidak bisa menikah dengan orang yang dia cintai Saat hujan deras tengah malam Ibu Jisuk pergi ke rumah pacar Jisuk Dan menemui ibunya Ibu Jisuk disini benar-benar minta maaf Sama sikapnya yang tadi membuatnya marah dan kecewa Demikian bagian Jisuk bisa menikah Dengan pria yang dia cintai Ibu Jisuk ini sampai memohon guys Agar mendapatkan restu darinya Jisuk pun akhirnya menikah Dan 9 bulan kemudian Jisuk pun hamil besar Saat ibunya sedang memotong makanan Tiba-tiba air ketuban pecah Dan waktu melahirkan sudah tiba Ibu Jisuk sangat panik dan membawa Jisuk ke rumah sakit Disini lucunya ibu Jisuk mau maksa ikut masuk ke ruang lahiran Karena dia ingin menemani anaknya yang sedang berjuang Walaupun dilarang nih sama perawat disana Setelah Jisuk berhasil melahirkan Mereka semua sangat bangga sama cucu pertama mereka Tapi ibu Jisuk seperti masih tetap lebih sayang kepada Jisuk Daripada kecicunya sendiri Berapa tahun kemudian anak Jisuk sudah besar Dan Jisuk sudah menjadi seorang ibu Tapi disini ibu Jisuk tetap memperlakukan Jisuk Seperti anak kecil guys Yaitu yang selalu mengirimi makanan kesukaan Jisuk Walaupun ibu Jisuk sedang sakit punggung Jisuk menelpon ibunya dan bilang Kalau dia tidak perlu membawa makanan seperti itu lagi Agar ibu Jisuk bisa beristirahat lebih lama Pada tengah malam Jisuk tertidur nih Dia ditelepon oleh ibunya Dan disuruh pulang Karena ayah Jisuk meningsoi Ibu Jisuk benar-benar menangis Dan kehilangan guys Walaupun selama ini dia diberikan kehidupan yang keras Dan selalu disiksa Tapi dia benar-benar tulus sayang kepada suaminya Jisuk juga kini mulai sadar Sama kasih sayang ayahnya Yang tidak pernah terlihat selama ini Dan ayahnya juga sangat sayang banget guys Sama Jisuk Setelah kepergian ayahnya Jisuk mengajak ibunya untuk tinggal bersama Tapi ibunya tidak mau Ibunya akan tetap tinggal disana Agar suatu saat Jisuk ingin pulang Dan merasa bersedih Jisuk masih punya tempat pulang Dan pulang ke rumah ibunya Lagi-lagi ibunya melakukan ini demi Jisuk guys Saat Jisuk pulang kerja Tiba-tiba di rumahnya sudah ada ibunya nih Yang membantu merawat anaknya Dan juga beres-beres rumah Saat mereka makan malam Mereka mengobrol Kenapa Jisuk harus tetap bekerja Padahal dia kan sudah menikah Dan alasannya Yaitu karena suaminya mau tidak mau Harus terus kuliah Jadi Jisuk harus menjadi tulang penguang keluarga Ibunya kesal mendengar ini Tapi mau gimana lagi Jisuk sangat senang menjalaninya Saat ibu Jisuk tertidur Jisuk menghampirinya Dan melihat ibunya yang sedang tidur Yang sangat sayang kepadanya Jisuk kini akhirnya tiba di kapung halamannya Setelah dia tumbuh dewasa Dan punya keluarga sendiri Ibunya menanyakan kenapa Jisuk Tidak bilang kalau ingin pulang Dan Jisuk bilang kalau dia pulang sendirian Karena dia sangat rindu kepada ibunya Seperti biasa ibunya selalu menyiapkan makanan Kesukaan Jisuk guys Mereka pun makan bersama Setelah makan Jisuk berjalan-jalan ke kota Dan melihat sahabatnya Yang sudah lama tidak bertemu dengannya Mereka pergi ke tempat kesukaannya mereka Dan mengobrol tentang kehidupan mereka masing-masing Kini mereka sudah dewasa guys Jisuk menitipkan pesan kepada sahabatnya itu Untuk sering-sering menengok ibunya Karena Jisuk akan sibuk beberapa bulan ke depan Pada malam hari mereka makan malam seperti biasa guys Dan sikap Jisuk seperti aneh gitu Tapi saat tengah malam Saat Jisuk tidur Dia dibangunkan oleh ibunya Apakah Jisuk habis bertengkar dengan suaminya Makanya Jisuk pulang sendiri Huh Padahal dia tidak bertengkar guys sama suaminya Di bagian hari Jisuk terbangun nih Dan dia melihat sisi kamarnya Yang berisi banyak kenangannya selama ini Jisuk juga melihat foto-foto dan kenangannya di masa lalu Di buku harian yang dia buatnya Setelah itu Jisuk pun ke dapur Melihat ibunya yang sedang memasak Tapi Jisuk mengajak ibunya untuk jalan-jalan Dan makan di luar Karena sudah lama Jisuk tidak jalan-jalan berdua bersama ibunya Mereka berdua pun jalan-jalan bersama teman-temannya Mereka bermain Berfoto selfie riah Dan bergurau bersama Mereka juga makan bersama di restoran Tapi ibu Jisuk marah Kenapa Jisuk harus buang-buang uang semahal ini Pulang dari makan mereka lanjut belanja nih Dan ibu Jisuk sangat senang Di perjalanan Jisuk melihat ada studio foto Dan mengajak ibunya berfoto bersama Untuk kenangan-kenangan mereka Sampai di rumahnya setelah Jisuk pulang Dia berbaring di teras Sambil melihat ke langit Ibu Jisuk bilang Kalau dulu saat Jisuk masih bayi Ibunya sering membaringkannya disini Dan hanya bisa menangis Dan ibunya sangat bangga kepada Jisuk Yang sudah mau menjadi anaknya Ibu Jisuk ini makin sadar Sama sikap Jisuk yang aneh Dan menanyakan Karena pasti ada yang tidak beres nih Jisuk menghindar dari pertanyaan itu Dan memilih untuk pergi mandi Saat Jisuk mandi Ibunya menggunakan HP-nya Menelpon suami Jisuk Atau menantunya ini Dan menanyakan apa yang sedang terjadi Karena sikap Jisuk yang makin aneh Suami Jisuk menangis Mendengar pertanyaan itu Dan dia bilang Kalau sebenarnya Jisuk ini sedang sakit parah guys Yaitu Terserang kanker pankreas Stadium akhir Dan dia sudah dari rumah sakit Ibu Jisuk mendengar itu Sangat terpukul guys Dan dia tidak bisa berkata apa-apa Dia hanya menangis Semunyi-semunyi di rumah itu Tanpa sepengetahuan Jisuk Saat mereka akan tertidur Ibu Jisuk berusaha bersikap Seperti biasa Tapi dia tidak bisa apa-apa Dan langsung memijat kaki Jisuk Ibunya bilang Kalau tidak akan terjadi apa-apa Selama dirinya masih ada Dan tidak akan ada Yang bisa mengambil Jisuk Dari dirinya Ibunya menangis Sambil meyakinkan Jisuk Kalau dia tidak akan Membiarkan Jisuk Kenapa-napa Jisuk jadi ikutan nangis Dan sedih guys Dan disini dia disuruh Minta maaf Sama semua kesalahannya Yang tidak menurut Dan mengecewakan ibunya Yang sering marah-marah Dan lain-lain Ibu Jisuk makin hancur Melihat anaknya yang seperti itu Dan mereka pun menangis semalaman Ibu Jisuk yang terus menangis Sampai pagi Karena keesekuan harinya Jisuk harus pergi Kembali mengurus anaknya Ibu Jisuk mengantar Jisuk Sampai stasiun Tapi dia seperti sangat berat Melepaskan Jisuk Karena dia takut Tidak bisa bertemu Dengan Jisuk lagi Ibu Jisuk terus mendukung Jisuk Kalau tidak akan terjadi apa-apa Jisuk menangis Bersembunyi di balik kereta Sedangkan ibunya Menunggu kehadiran Jisuk Di jendela Saat kereta berjalan Ibu Jisuk mengejarnya Dan sambil menangis nih Aduh Scene paling menyedihkan guys Dan benar tak lama kemudian Jisuk akhirnya berpulang Dan diantar oleh semua keluarga Dan orang yang menyayanginya Anaknya yang masih kecil ini Tidak tahu apa-apa Dan suaminya menangis Histeris Kehilangan istri kesayangannya Sedangkan ibu Jisuk Tidak bersikap apa-apa Dan dia hanya berdiam diri Seperti tak punya semangat hidup lagi Setelah kehilangan Anak kesayangannya itu Suami Jisuk pun Mengantar ibu Jisuk Untuk pulang naik bis Dan di perjalanan Ibu Jisuk benar-benar Tidak bisa berkata apa-apa Sampai di rumahnya Setiap melakukan hal apapun Ibu Jisuk Tidak memiliki kegembiraan lagi Karena kini Ibu Jisuk Hanya tinggal menunggu waktu Dia dipanggil oleh Tuhan Agar nanti bisa bertemu lagi Dengan Jisuk Dan tetap menjadi ibu Jisuk Sedangkan Jisuk Akan tetap menjadi anaknya lagi Di kehidupan selanjutnya Sumpah Film paling sedih guys Yang pernah Mimin lihat Apalagi kalau sudah hubungan Antara ibu dan anak Itu selalu bikin mewek Ayo siapa disini Yang langsung teringat Sama ibunya Makanya guys Hargai ibu kalian Selagi masih ada Oke Kalau begitu Sampai disini dulu Review film yang kala ini Sampai bertemu lagi Di film-film selanjutnya See you Saya dah cô Selamat menikahi Resep Terima kasih.